Terima kasih. Terima kasih. Ini institusi-institusi yang juga disebut Bretton Woods Institution. Ini yang mereka dirikan. Di sini kita lihat pertama kali dibentuk International Monetary Fund. To maintain order in the International Monetary System. Mereka yang mengatur Monetary System. Institusi Barta Uang Dunia. Banyak peraturan yang ditentukan. Harus ada deposito sekian, special drawing rights, SDR. Indonesia masuk. Ketika itu Indonesia masih masuk di bawah Belanda. Karena Indonesia masih di jadinya Hindia-Belanda. Baru belakangan Indonesia masuk atas damanya sendiri. Ketika tahun 1950. Itu yang dilakukan. Terus juga yang kedua, Bretton Woods Agreement itu menghasilkan namanya Bank Dunia, World Bank. Jadi ada selain IMF, International Monetary Fund itu. Terus yang kedua, Bank Dunia. Nama panjangnya, International Bank for Reconstruction and Development, IBRC. Tapi cukup disebut dengan Bank Dunia saja. Mereka akan membangun ekonomi, misalnya ekonomi siapa? Ekonomi Eropa. Eropa itu hancur total ketika Perang Dunia Kedua. Dibom misalnya sini, terutama oleh Amerika, dan kemudian Inggris. Banyak diledakkan segala jembatan hancur. Dan itu harus bisa dibangun kembali, supaya Eropa cepat makmur kembali. Mereka, makanya dibentuk World Bank dengan tujuan untuk memberikan dana buat pembangunan Eropa itu. Itu awal-awalnya. Jadi artinya di sini, mereka betul-betul lewat bond sales, dengan kurat utang dan sebagainya membangun Eropa. Ditambah dengan adanya Marshall Pratt. Marshall Pratt itu, Marshall General George Marshall, adalah Menteri Luar Negeri Amerika. Nah, dia juga menggalang Marshall Plan. Rencana Marshall, untuk menggalang dana, diserahkan kepada negara-negara Jerman, sebagai Perancis, dan lain-lain, guna membangun Eropa kembali. Jadi ini kita lihat. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Tapi kemudian, Fixed Action Rate System collapse, sampai tahun 1960. Karena di system, Brattlewood System, Amerika menjamin, Amerika menjamin bahwa satu trial ounce, satu trial ounce emas itu kira-kira 33,5 gram, itu dihargai dengan 35 dolar. Amerika menjamin, kalau orang datang membawa 35 dolar, ke bank manapun di Amerika Serikat, bisa ditukar langsung dengan satu trial ounce emas. Ini saya punya 35 dolar, saya minta satu trial ounce emas, 33,3 gram emas. Dikasih, dikasih, terus dikasih. Sampai pada saat itu dijamin oleh Amerika Serikat. Sampai Amerika kewalahan. Karena pada tahun 1960-an, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Vietnam. Perang Vietnam itu mahal. mahal sekali buat Amerika. Zaman itu saja, tahun 1960-an, Amerika harus membayar 50 juta dolar tiap hari untuk membayai Perang Vietnam. Nah, ini membengkak. APBN, pemerintah membengkak. Terutama Richard Nixon, presidennya. Nah, dia menyatakan, kita tidak sanggup lagi membayar itu. Kita keluar dari sistem Bretton Woods, kita tidak lagi mau menjamin bahwa satu trial ounce emas adalah 35 dolar. Keluar dia. Nah, tapi dia menyatakan, kita tetap menggunakan sistem emas tanpa jaminan. Jadi, letakkan satu trial ounce emas itu, 35 dolar sepertiga gram, nilainya menjadi 38 dolar. Sudah naik 3 dolar selama kira-kira 20 tahun. Nah, setelah itu, batalah kesepakatan gold system, fixed exchange rate. karena harga emas sudah mulai naik. Sekarang, di pasar internasional, emas itu, satu trial ounce, sudah kira-kira 1.600. Sudah bisa bayangkan. Emas itu naik, 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 naik terus. Nah, kerana harga emas, juga kebunduran, anggaran belanja pemerintah Richard Davidson, menyebabkan sistem exchange rate tadi, kolaps. Terus, tidak ada lagi pengaturan. Semua bebas pengatur. Sampai, kita ketemu, ini, dalam tahun 1976, di pertemuan Jamaica. Di situ ada pertemuan di Jamaica, sekarang ini, kita lihat di pertemuan di Jamaica, agreement itu, tahun 1976, nah, sebuah ketemu lagi di Jamaica, di Karibaya. Nah, terus, mereka setuju untuk mengatur lagi, berdasarkan kesepakatan di Jamaica, Jamaica agreement, floating route, floating rates, di declared acceptable. Jadi, mereka menggunakan sistem, floating rate system, floating action rate system. Tidak lagi menggunakan gold. Gold was abandoned, as a reserve asset. Jadi, gold sudah tidak lagi bisa dikenakan. Tetapi, ada total annual IMF quotes. Nah, semua member country, harus kontribusi kepada IMF. terus naik menjadi 41 bilion, pada saat, tahun 1976. Sekarang ini, sudah lebih dari 500 miliar. Nah, itu kuota yang ada di tangan IMF. Itu jaminan. Jadi, sampai 500 miliar dolar. ini kita lihat, IMF diperkuat, tapi tidak lagi menggunakan sistem gold standard. Nah, setelah itu, sebenarnya, sebelum tahun 73, nilai tukar sudah begitu volatile, hibut, bergejolak. Terjadi oil crisis tahun 71. Tahun 71, harga minyak naik, luar biasa. Terus, terjadi inflation di Amerika Serikat. Terkena inflasi, jadi orang kurang yakin pada nilai tukar dolar itu. Terus tahun 79, oil crisis lagi. banyak sekali krisis-krisis itu terbuatkan oleh nilai tukar, dan juga dikaitkan dengan minyak dunia. Kita lihat. Nah, terus European Monetary System. Tahun 92, mereka agak kolapsi. Nah, terus tahun 97, ada namanya Asian Corruption Crisis. Krisis ekonomi ASEAN. 97-98. Sehingga, menjungkalkan, menjungkalkan keberuntuan Presiden Suharto. Nah, setelah itu, Indonesia masuk ke jaman reformasi. Meninggalkan jaman Suharto itu, era Orde Baru. Tapi kemudian di Amerika muncul lagi krisis. Tahun 2007-2008. Yang namanya short, subprime mortgage crisis. Jadi, sejak tahun 73, itu tidak henti-hentinya terjadi krisis-krisis lagi. yang mengkaitkan krisis itu dengan exit rate. Nah, begitu ada krisis. Nilai tukar, jomplah. Krisis ekonomi, kita tahu, rupiah dolar dari 2.000 menjadi 17.000 rupiah per satu dolar. Jadi, itu kita lihat, ya, kan, jalan-jalan. Secara mana yang paling baik? Apa kita menggunakan fix atau floating? Nah, ini susah ditetapkan. Masing-masing akan mencoba, ya, artinya mencari jalan sendiri. Tapi saya katakan, ya, 65-70% di dunia menggunakan floating. Jadi, mayoritas menggunakan floating. Kita lihat pada monetary policy, ya, terjadi kita lihat seperti itu. Floating memang agak susah. Jadi kalau saudara bikin forecast untuk mengekspor, mengeimport, ya, tahun 2022 nanti, saudara menggunakan nilai berapa? Apakah 14.300 atau 15.000? Untuk menilai pergerakan dolar. Itu susahnya kalau floating. Dia bisa naik, dia bisa turun. Tapi kalau negara itu menggunakan fixed exchange rate, jadi pasti exchange rate itu sama. Kalau saudara tinggal di Tiongkok, misalnya di Beijing, atau di Shanghai, forecasting, ya, satu dolar, kira-kira 6,2 rend min. Sampai tahun depan, dia tidak berubah. Jadi, tidak bisa dikatakan yang mana yang paling baik. apakah fixed atau floating. Bergantung keperluan negara masing-masing. Jadi, provide monetary discipline pada fixed, sama kalau pada floating, tidak ada. Siapa yang benar? Tidak bisa ditutupkan. fixed exchange rate, regime, modelled along the lines of the Bretton Woods system. Itu kalau fixed exchange rate. Bretton Woods juga pakai fixed exchange rate, tapi collapse. Karena Amerika itu tidak berani menjamin lagi. Ini sekarang ini kita lihat. 14% I remember follow a free float. 26 managed float. jadi totalnya nanti semuanya adalah terkait dengan artinya sistem floating. Beberapa tidak punya mata uang sendiri. Kita lihat misalnya kalau kita ke The Caribbean, itu mereka tidak punya mata uang. Mereka pakai mata uang yang beredar bagi alat tukar adalah dollar Amerika. Jadi, kira-kira ada 28%. Kita ke Flores juga Tim-tim Timur Lesti juga mereka tidak menggunakan uang sama sekali. Mereka menggunakan juga dollar atau rupiah. Nah, kita lihat. Jika dengan demikian mayoritas masih tetap mayoritas floating. Termasuk dirty floating. Nah, ini type of exchange rate system. Ada lagi system PEC. PEC itu ditukar pada se-basket mata uang. Ini bukan cuma dollar tapi juga yang lain-lain. Ini agak menjelimet. Untuk PEC ditukar ada currency board. Ini menentukan currency board. Indonesia tidak bisa. Tidak punya currency board. Nah, sekarang apa sih role dari IMF today? Nah, kita lihat sekarang ini di IMF fokus on lending money to countries in financial crisis. Ketika ekonomi Asia tahun 1978 IMF membantu Indonesia dengan 5 miliar dollar. Uberness datang ketemu Swarto disuruh benar-benar tanggungi letter of intent. Karena di sini kita lihat ketika currency crisis bisa membantu negara-negara yang kesulitan raca pembayarannya balance of payment itu. Terus kita lihat Meksiko dikoreksi crisis. Sama. Meksiko juga mendapatkan bantuan. Bahkan dia lebih hebat lagi. Itu 50 miliar. Indonesia cuma 5 miliar. Jadi kita lihat tiap kali ada currency crisis terjadi pinjeman kepada dari IMF kepada negara-negara. Lihat Asian Guarantee Crisis tahun 97 98 kita lihat ini terjadi. Di sini memang dibantu. Thailand dibantu. Korea Selatan dibantu. Apalagi Indonesia dibantu. Nah untuk itu pemerintah Indonesia harus mengatangani kesepakatan letter of intent. Karena dia Indonesia masih berhutang kepada IMF makanya aset-asetnya harus diputatisasi dijual. Misalnya dulu Bank Sentral Asia sebagai satu bank itu dimiliki oleh keluarga Salim. Disita dimasukkan dalam BPPN IBRA Indonesian Bary Structuring Agency Badan Penyelamatan Perbankan Nasional. Setelah diperbaiki neracanya sudah positif dijual. dijual kepada grup Jarum. Grup Jarum di situ. Jarum Group. Nah ini dibeli oleh Jarum Group. Karena dianggap kamu punya utang kepada IMF. Masa kamu masih punya aset. Jual aset kamu bayar utang ke IMF. Itu wajib. Mau tidak mau dijual biasanya. Makanya jatuh ke tangan persorsium dari Jarum Group dari Sisiel Farallon Group. Demikian juga Indosat. Indosat dulu punya pemerintah. Ternyata karena krisis itu Indonesia utang jadi Indosat sebagai aset pemerintah juga diharuskan dijual. Dicicil ke Rekening IMF. Tidak masuk akal. Kamu utang IMF 5 miliar kamu harus punya aset. Asetnya 1.1 harus dikeluarkan dijual untuk bayar utang kamu. Itu yang terjadi. Gara-gara pengaruh dari krisis ekonomi itu. Itu diwajibkan oleh IMF. Ini yang terjadi terus-menerus. Nah, bagaimana IMF ini terjadi? Sebenarnya IMF banyak kritik. banyak kritik. Karena ternyata dianggap main IMF hanya punya satu jurus saja. Kasih duit, bikin loan agreement, bikin letter of intent. Itu hanya jurus tunggal. Jadi seolah-olah tidak punya kemampuan lain. Padahal tiap-tiap krisis itu agak beda. Ini kritik utama pada IMF. Dan buat manager apa artinya? Buat eksekutif. Nah, di sini kita lihat bahwa currency itu harus ada management. The current system is a managed float atau dirty float untuk Indonesia. Terus juga kita lihat business strategy. Terus corporate government relation. Itu kita perkuat public-private artinya establishment. Ini menjadi masalah-masalah perlu harus kita dapat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita teruskan. nah, berikutnya kita lihat yang disebut the global capital market. Jadi, pasar modal dunia ini. Ini juga penting karena sangat berperan sekali sekarang ini. Capital market. Kita memiliki pasar modal internasional. Karena pada pasar modal internasional itu dipersatukan dua pihak. Yaitu pihak investor yang punya duit mau invest dan borrower peminjam. Ketika 97-98 banyak investor yang masuk membawa duit. Terus juga bertemu dengan borrower peminjam pihak Golden Mississippi Aqua perlu modal. Dia meminjam dari investor. Dipertemukan dalam market seperti itu. Ante ini satu pihak Danone yang punya banyak duit karena dia perusahaan Eropa bukan perusahaan Asia tidak terkena krisis Asia dengan Aqua Golden Mississippi perusahaan Indonesia. Jadi mereka tertemu. dan di situ mereka deal global capital market artinya pasar modal global. Bebekian juga misalnya ABC ABC kecap sirup ketemu dengan pihak Heinz dari Amerika lewat suatu pasar global yang ada mekanismenya ada bank bank yang menjadi perantara bank internasional ini ada nih di Indonesia ABC perlu modal. Heinz mau enggak? Heinz ketemu. Terus diatur bagaimana caranya mereka setuju mereka periksa pembukuan due diligence segala bagaimana juga Danone terhadap Aqua Golden Mississippi setelah setuju baru didil mereka tidak percaya lagi pada utang mereka bilang kamu utangnya kamu gak bisa bayar jangan bicara utang deh saya kasih kamu duit kontan tapi saya beli cash artinya saham kamu mereka mau tidak mau harus setuju demikian juga endorsement ketemu dari Heidelberg dari Jerman dipertemukan dalam pasar modal dunia itu kapital global capital dan ini fungsinya mempertemukan antara investor dengan borower sekarang ini menjadi penting investor adalah corporation dan sebagainya yang memerlukan surplus cash dan memiliki surplus cash tetapi tetapi dengan borower bisa individual bisa perusahaan bisa juga government government kadang-kadang pinjam juga dari global capital market nah terdapat market makers market makers itu value service company perbankan dan sebagainya dari zaman sekarang ini internet itu gampang sekali disatukan kita lihat player siapa-siapa generik capital market nah mereka ketemu mereka deal kalau mereka setuju loan ya mereka jadi peminjam saja artinya si borower itu pinjam nanti pada saat 3 tahun misalnya dikembalikan nah apa untungnya sahamnya tidak berkurang itu kalau dia pinjam pada saat dia kembalikan ya pinjeman dia dengan bunganya ya artinya share dia kembali yang tadi dijaminkan dikembalikan sehingga dia tidak kehulangan share tapi kalau itu merupakan penjualan ya artinya kita lihat disini si peminjam itu bukan sekedar minjam ya terpaksa harus menjual sahamnya sahamnya hilang karena investor menjadi pemilik saham baru dan tidak dikembalikan investor akan tanggung jawab keseluruhan keuangan kita lihat borower benefit karena dia punya suatu fund dia punya modal dia tidak repot gimana dia pinjam atau kemana dia mesti jual ini merupakan global capital market nah ini sangat atraktif akhirnya tapi sekarang jaman pandemi sudah hilang sudah tidak ada lagi karena global capital market itu sudah tiarap sama sekali ya dua orangnya tumbuh hebat di tahun 1990 ya ini terjadi kita lihat nah international bond market juga begitu ya kalau pinjeman itu bond bond ya misalnya katakanlah Indofood bikin bond obligasi IOU artinya saya berhutang kepada Anda ini terjadi global bond bond dengan obligasi sama obligasi adalah kewajiban ya obligasi bukan diterbitkan oleh perusahaan swasta saja pemerintah juga mengerbitkan obligasi Indonesia di bawah pimpinan Ibu Sri Mulyani itu tiap kali mengerbitkan bond ya ori obligasi Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian Amerika juga punya bond t-bond dan t-bill karena lebih dari satu tahun namanya t-bond udang dari satu tahun t-bill treasury itu treasury dari Departemen Keuangan Amerika treasury bond dan treasury bill nah kira-kira satu setengah triliun dollar t-bond ini dipegang oleh pemerintah Tiongkok jadi Amerika sudah gak bisa terlalu banyak bergerak karena dia punya utang satu setengah triliun dollar di tangan artinya pemerintah Tiongkok ini dalam bentuk t-bond kita lihat ini terjadi pasar bond pasar bond obligasi juga adanya global capital market yang penjelang pandemi tetap berkembang tapi kalau pemerintah Indonesia masih menerbitkan bond-bond tadi ada bond-bond sakura segala macem yang dipasarkannya ke Jepang terjadi risiko sekarang ini kalau pemerintah Amerika dianggap tidak berisiko jadi t-bond t-bill laku orang mau membeli karena bisa digunakan sebagai alat pembayaran kenapa dianggap stabil Amerika sebagai kuota ekonomi 19 triliun dianggap tidak gampang collapse jadi surat utang Amerika itu laku nah terus juga euro currency kita tidak banyak bersinggungan dengan euro currency itu adalah di Eropa atraktif juga bagus karena ekonomi Eropa lumayan sekarang setelah pandemi tidak ada yang lumayan lagi semuanya jatuh nah ini global bond market seperti yang sudah saya jelaskan tadi euro bond juga sebenarnya atraktif tetapi kita tidak berpengalaman dengan euro hampir semuanya kita adalah dengan arti batang uang dollar eksegerate juga affect the cost of capital karena kalau eksegerate tinggi ya kita cost of capital kita jadi tinggi nah berarti manfaatnya apa di global market kita tahu dimana kita bisa artinya meminjam uang secara internasional itu adalah penggunaan dari global bond atau global capital market silahkan kalau ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan terima kasih banyak sampai ketemu lagi pada hari Rabu yang akan datang selamat sore saudara-saudara sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih